Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur terus mensosialisasikan pembentukan relawan pemadam kebakaran di tingkat desa. Pembentukan relawan pemadam kebakaran ini nantinya akan bertugas untuk memetakan potensi kebakaran yang rentan di setiap desa. Pemerintah daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur telah mensosialisasikan pembentukan relawan pemadam kebakaran yang ada di desa dan kelurahan yang ada di Lombok Timur. Sebelumnya, Desa Sukamulia Timur telah ditunjuk oleh pemerintah pusat menjadi pilot proyek relawan pemadam kebakaran di tingkat desa dan terus disosialisasikan ke desa-desa lain di Lombok Timur. Kepala Bidang Pencegahan dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur, Atthar, menyampaikan relawan pemadam kebakaran ini sudah tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 364 tentang pembentukan relawan di tingkat desa. Ada pun tujuan dibentuknya relawan pemadam kebakaran ini untuk memperkuat stabilitas pemadam kebakaran di tingkat desa yang bertugas untuk memetakan potensi kebakaran yang rentan di desa. Selain itu, redkar ini nantinya akan fokus pada pemadaman awal, penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat yang merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kebakaran sebelum pihak damkarmat datang memberikan bantuan secara luas. Nomen kelatur yang dituangkan di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 364 Garis 31 Garis Datar 304 di mana pembentukan redkar ini secara menyuruh di Republik Indonesia terutama di desa-desa sampai dengan tingkat kelurahan. Nomen kelaturnya sudah jelas bahwa tujuan daripada pembentukan relawan pemadam kebakaran untuk memitigasi secara awal itu penguatan di tiap desa bagaimana untuk menjaga stabilitas daripada pemadam kebakaran awal api awal di tiap-tiap desa di lingkungan sampai dengan tingkat ET yang terbawah. Isnaini, Alif RG, Selaparang TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!